Kitab Ulangan, Pasal 21 Penebusan untuk pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya Apabila kamu sudah memasuki negeri perjanjian itu, kemudian kamu menemukan seorang korban pembunuhan terkapar di sebuah ladang dan tidak seorang pun tahu siapa pembunuhnya, maka para penatua dan para hakimu harus mengukur jarak dari mayat itu ke kota-kota di sekitarnya. Para penatua di kota yang terdekat harus mengambil seekor sapi betina muda yang belum pernah dikenakan kuk, lalu membawanya ke suatu lembah yang dialiri air, lembah yang belum pernah dibajak ataupun ditaburi benih. Di situ mereka harus mematahkan leher sapi itu. Kemudian para imam harus tampil ke depan karena merekalah yang telah dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk melayani di hadapan dia. Merekalah yang harus mengucapkan berkat dan memutuskan perkara pengadilan serta menjatuhkan hukuman. Lalu para penatua harus mencuci tangan mereka di atas sapi muda itu dan berkata, Tangan kami tidak menumpahkan darah itu dan mata kami tidak melihat darah itu tertumpah. Ya Tuhan, ampunilah umatmu Israel yang telah kau tebus. Janganlah ada darah orang yang tidak bersalah tertumpah sehingga menjadi tanggungan umatmu Israel. Ampunilah kami dari kesalahan terhadap darah orang ini. Demikianlah, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, kamu akan melenyapkan kesalahan dari antara kamu. Hal memperistri perempuan tawanan Apabila kamu pergi berperang dan Tuhan Allahmu menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu dan di antara para tawanan ada seorang gadis cantik yang ingin kamu peristri, bawalah dia ke rumahmu. Ia harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, dan mengganti pakaian yang dikenalkannya pada waktu ia ditawan. Ia harus tinggal di rumahmu untuk berkabung bagi orang tuanya selama satu bulan. Sesudah itu, kamu boleh memperistri dia. Tetapi, bila kamu tidak menyukainya lagi setelah ia menjadi istrimu, maka kamu harus membiarkan dia pergi. Kamu tidak boleh menjual dia atau memperlakukan dia sebagai hamba. Karena kamu telah merendahkan dia. Apabila seorang laki-laki mempunyai dua istri, yang seorang dikasihinya sedangkan yang lainnya tidak, dan kedua-duanya telah melahirkan anak-anak baginya, tetapi anaknya yang sulung lahir dari istri yang tidak dikasihinya, maka orang itu tidak boleh memberikan warisan yang lebih besar kepada putranya yang lebih muda, yaitu anak dari istri yang dikasihinya. Ia harus mewariskan dua bagian dari harta miliknya kepada anak sulungnya, yang merupakan permulaan kekuatannya dan yang mempunyai hak kesulungan. Apabila ada anak laki-laki yang keras kepala dan suka melawan, yang tidak taat kepada ayahnya atau ibunya, walaupun sudah dihajar, maka ayah ibunya harus membawa dia ke hadapan para penatua kota dan berkata, Anak kami ini keras kepala, suka melawan dan tidak mau taat. Ia seorang pelahap dan pemabuk. Maka orang-orang di kota itu harus melempari dia dengan batu sampai mati. Dengan demikian, kamu akan melenyapkan kejahatan ini dari antara kamu dan semua orang muda di Israel akan mendengar tentang apa yang terjadi dan akan merasa gentar. Penguburan bagi orang yang dihukum mati. Apabila seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dijatuhi hukuman mati dan ia digantung pada tiang kayu, maka mayatnya tidak boleh dibiarkan tergantung semalam-malaman pada tiang itu. Kamu harus menguburkannya pada hari itu juga, karena orang yang tergantung pada tiang kayu berada di bawah kutuk Allah. Janganlah kamu menajiskan tanah yang telah diberikan Tuhan Allahmu. kepadamu. Janganlah kamu menajiskan tanah yang telah diberikan Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menajiskan tanah yang telah diberikan Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menajiskan tanah yang telah diberikan Tuhan Allahmu.